Intro 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 Gua pernah ribut Digebrak sama Patrick bang di kapuk Dipintain duit satu orang 100 ribu Anjir Kita dempetin makin dempet Dibaca sama temen gua bang Ditepak sama dia Besin nih dibakar bang Ampe warna merah Ditempelin ke kaki gua bang Buka baju Ditempelin air ke belakang gua Kayak air doang ketemu air Akhirnya gua dari pandai gelang tuh BM-an bang Ampe Malimpin Berangkat jam 9 pagi Nyampe-nyampe sauna jam 2 diniari bang Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di CJ Channel Jalin Silaturahmi Lupakan masa lalu Syukur Alhamdulillah Pada malam hari ini gua bisa Ngopi bareng bersilaturahmi Dengan salah satu alumni Sekaligus senior Millenial Khususnya dari STM 12 fluid nih Basis Dahan Nogol Dimana kali ini Adinda WD Adinda aku akan bercerita Di eranya Di periode Masih muda kali ya Iya masih Masih emar-emar nih Lalu sebetulnya Kisah apakah itu Biar ga kepo dan penasaran Langsung aja Gua kupas Mesra disini nih Makanya buat temen-temen Jangan di skip Jangan lupa Aduk kopinya Biar makin mesra Dan sebelum itu juga Gua mau ucapin Terima kasih banyak nih ya Buat temen-temen STM 6KR Atau souvenirnya nih Wih keren banget Cus 40 Buat para senior 6KR Terima kasih banyak Mudah-mudahan sehat selalu Dimanapun kalian berada Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabarnya nih Alhamdulillah baik Sehat ya Alhamdulillah sehat Luar biasa Nah seperti biasa Saudara Bisa apa dong temen-temen CJ Channel Halo semua CJ Channel Jarin Silaturami Lupakan Masalah Tapi lu udah ngelupain masalah lu Wah udah bang Bener Udah punya gini udah punya anak Tapi lu kayaknya masih muda Emang kalo gua boleh tau Lu menyenyak di usia berapa sekarang nih 22 tahun bang 22 tahun Udah married Udah bang Punya anak Punya anak Ya tapi Ya itu mungkin udah jalan hidup loh kali ya Iya bener bang Emang pengen nikah muda Nikah muda Waduh anjir Gua gak mau nanya Lanjut kan Anjir 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 Oke deh Ini kalo gua boleh tau Siapa nama lu Kenalin dong Iya kenalin semuanya Nama gua Fikri Haikal Biasa gua dipanggil Kutil Fikri Haikal Biasanya dipanggil Kutil Kutil Muset Kutil Apaan ke Kutil anjir Oh dari kecil bang Dari kecil lu dipanggil Kutil Ini gara 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 ini mungkin Apaan coba Ini ada bang Mana sih Ini kayak ada Kutil Emotion Kutil anjir Kutil anjir Lain tuh yang namain Kutil Emak lu apa siapa Wah gak tau bang Dari temen SD Kutil Pas 1 Udah dipanggil Kutil Waduh Bagaimana itu Banyak Ini berarti gua manggil lu Enaknya Kutil Apa siapa nih Kutil aja boleh bang Kutil Kutil Cakep Kutil Biasa Jadi Kutil Oke nih Sekarang gak sibukan apa Ya nganggur aja bang Nganggur Iya Belum ada kerjaan Lah itu bini sama anak lu bagaimana Makanya ke Jakarta Mau nyari kerja ini Oh di? Lah tadinya lu dimana Tid? Tadi sempet di Jakarta Terus aneh Pindah ke Sukabumi bang Sukabumi Ngapain lu di sana Ngikut orang tua Soalnya pensiun Orang tua Pensiunnya apaan Pabrik Pabrik Formula bang Pabrik formula Sikat gigi Akhirnya lu di sana gak betah Iya Balik lagi Buset Kutil kagak diterima di Bogor Nah Tihl lu domisili dimana Tihl? Saat ini sekarang Tihl Sukabumi bang Tinggal di Sukabumi Berarti Pepe nih ya Tapi makasih banyak ya Udah sempetin hadir kemari Iya bang Luar biasa Nah Tihl Ini gua ngadirin lu Karena ada beberapa rekomendasi Dari temen-temen Undang Kutil Katanya nih Kutil ceritanya serem katanya Emang bener serem Tihl Agak juga bang Agak serem Kutil manis legit nih Kayak Uli Itu kenapa Tihl Menurut lu Nama lu bisa kepanggil-panggil Bisa sampai direkomendasi Menurut lu kenapa emang Tihl Gak tau bang Bingung juga ya Padahal selon Maka agak selon juga Biasa aja kita bang Iya Mungkin orang-orang aja kali mikirnya Mikirnya Iya Sukanya ribut Emang lu doyan tuber Tihl lu Tihl Sekolah doyan Di kampung doyan bang Oh iya Lalu Tinggal dimana Tihl sebelumnya Tihl Di Persaki bang Persaki Waduh Persaki lagi aja Persaki bang Persaki bang Dia ngonar bang Iya Parah sih itu bang Tapi emang artinya Yang lu rasa Kehidupan di Persaki emang begitu ya Bocah-bocahnya Emang begitu bang Gak anak kecil Gak orang tua ya ribut mulu bang Emang nyari apa sih Tihl Gak tau kita juga bingung bang Iya Bingung apa yang diributin Tapi baru begitu aja Iya Kita ngikut aja Diajak ikut Diajak ikut Iya betul 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 Oke nih Tihl Tihl Kan artinya kan Ini Lu kan dari 12 pluit Tihl Ya juga mungkin temen-temen juga pada kepo nih Tihl Kenapa alasan lu memilih 12 pluit Tihl pada saat itu Tihl Iya Awalnya sih kita gak di 12 pluit bang Hmm Sempet sekolah dulu di SMK Mutiara Bangsa Alhuda Mutiara Bangsa Alhuda Iya Oke Nah gak betul Nah gak betul Disitu Karena pergaulannya lah Kayaknya Kurang lah Ini apa? Ini cewek mulu Iya Gak betul lah Gak betul lah kayaknya Iya Akhirnya Berhenti lah Kita akhirnya keluar dari situ Berhenti setahun Sempet ini dulu berarti Sempet pakum dulu Tihl Pakum bang Tahun berapa Tihl 2016 kalau salah kita Berhenti tuh setahun Sampai 2017 baru daftar lagi 2017 baru masuk pluit Nah itu gak apa Tihl Lu masuk? Awalnya ada Awalnya sih daftar di Budut bang Hmm lu Gak keterima Iya lah Orang-orang yang lu geser Gak cacang Karena gak keterima Nyangkut di Jawa tadi Nah cakep terus Nyangkut di Jawa Kita gak mau masuk Jawa Jad lo ngapa emang Tihl Ya elah Gak ngepengen aja Gak tau dah Gak ngeresep Iya gak ngeresep Soalnya kan pesaki gak ada Rata-rata jarang bang Gak mau masuk Jawa Cepet pendaftaran kita Hmm Ke 4-2 lagi lah Daftar ulang kita 4-2 jengkare Iya daftarnya disitu bang Kita daftar lagi Coba Budut lagi Sekali lagi Apa keduanya baru 12 pulit SM Kaliman 6 Budut gak masuk Kegeser Iya Kemudian nyangkutnya dipeluhi Iya bang Gak emang Dibudut Mungkin masalah NEM kali ya Dibuang NEM sih Iya mungkin bang NEM kita pas waktu itu 26 26 Woy 26 di era lu Itu bagaimana tuh? Rata-rata apa? 26 termasuk tinggi bang Pas jaman 2017 Masuk lagi Tapi lu masih agak lolos Agak lolos bang Udah bukan jodoh Udah bukan jodoh Udah bukan jodoh Iya bener Nah Thiel Gue mau nanya Thiel Awalnya dulu tuh Tadinya berarti mau ngomongnya milih Budut ya Budut bang Dari SMP bang Pengen Jadi dapet cerita dari temen Apa yang diceritain sebenernya tentang Budut Seru bang Kaya Main ke Apa Rumah temen yang jauh-jauh Emang suka sekol yang jauh-jauh bang Ngalong Biar temennya banyak Iya Bener bang Bukan ada loker sakit doang ya Iya Emang Aceh Akhirnya lantas Kemudian lu nyebur di fluid Jurusan apa Thiel? Biar temen-temen tau Thiel Jurusan teknik pemesinan Permesinan mesin apaan Thiel? Bubut Wah lu Aku bener Aceh Terus gimana Thiel? Akhirnya Thiel Pas di fluid itu Di era lu Seperti apa penggambaran Thiel? Apa sesuai sama yang lu harapkan? Apa memang udah Agak berkurang masalahnya Thiel? Kalo yang diharapkan sih Kagak juga ya bang Satu Ketat sekolahnya Ketat bang Botak Mulu 3 tahun Pahal Polon tas muda Kagak boleh gondong dikit ya Kagak boleh bang Nah lu cadu Berponi dikit aja udah dicukur langsung gitu Satu ketatnya Terus yang kedua Ya gara-gara Penaterannya juga kejam juga sih termasuk Masih Masih ada Thiel Artinya budaya penateran gitu Masih ada bang zamanan gua Ceritain coba Thiel Penateran lu Thiel Gua pengen denger siapa itu yang nater abang-abangnya Thiel Ada namanya Bang Mukong Mukong Angkatan 2017 Buset apaan tuh Mukong gue Weh apaan tuh Gua kenanya Mukong Terus akhirnya Terus akhirnya Menateran lah Pas keluar Dari sekolah Dipanggil-panggilin Nah iya betul Ditarik tuh Rumah lu dimana Persaki bang Kan kita bilang begitu Ya udah berarti lu masuk Basis dan Monggot Iya Kita belum tau Basis tadinya Balik-balik sendiri aja tadinya Pas dipanggil Basis no Ngapain bang Pulang bareng-bareng sama anak-anak Rame-rame Ya udah Ikut lah kita Basis dan Monggot Iya Abis itu diajak muter dulu Dari Peluit Muter tuh Ke Jelambar Ke Grogodo Baru ke Jembatan Gantung Ke Jembatan Gantung Iya Nah lo Dimasukin kampung-kampung ABC Namanya Kan disitu ada reel tuh belakangnya Dijejerin ke satu disitu Bingung Suruh ngapain nih ya kan Iya iya Awalnya disuruh ngapain bingung Dikasih cabai Pertamanya Kasih cabai Satu Satu orang lima biji lah Satu orang lima biji Iya cabai-cabai Cabai-cabai yang Cabai-cabai yang gede bang Cabai setan tuh Oh iya betul Yang cabai viral kan Iya bang Dikasih cabai satu orang lima ya kan Pegang aja Terus Disuruh sama Bang Mukong Makan Disuruh makan gak ada apa-apa ya Gorengan gak ada Gak ada gak gak ada Ini makan langsung bang Iya makan aja Kunyah Udah kita makan aja Kita kunyah Udah kita kunyah ya kan Buset perut Parah Sakitnya Bukan main Nah itu satu orang sarang lima nih Kaga di opor-opor begitu Kaga bang udah satu orang lima Dimakan kita Udah ya abis dimakan Suruh buka baju Buka baju Buka baju Bederet tuh Baris Disuruh pusat berantai Pusat berantai bagaimana Jadi Oh pegang pegangan disuruh Iya Jadi ini yang depan kakinya di pundak yang belakang Udah Bederet tuh Panjang tuh Ada kali 10 orang ya Buset Naik Naik Gak ada yang kuat Kalo gak ada yang kuat Gak ada yang kuat gue sabet-sabetin nih Atas sih Kasihannya iya Gak kan Gak sabet-sabetin ya Namanya masih ke satu buset Gak gak lama Iya Mas kaget juga bang Kita Pusat udah pusat Nikmatin aja Udah selesai pusat Buka sepatu Suruh buka sepatu kita Buka sepatu Lari Lari Udah direl bang Dibatu-batuan Direl abisnya sih Iya bang Gak pake sepatu Udah lari gitu Lari Pada bubulan akhirnya Recep bang Udah Udah suruh lari Apa namanya Dibarisin lagi Kebetulan bareng GP Kalo GP Kalo GP disuruh minum air mawar Buset Air mawar Iya bang Bukun kali itu kan sih Gak tau Kita cukup bingung GP ngikut Barang Kita ketemu di ABC bang Janjian apa gimana itu pernah tanya Gak tau dah Janjian kayaknya iya Kayaknya janjian gak setiganya Ketemu disitu Bareng GP pernah tanya Cuman dipisah Lalu sih dari situ Bom ketemu ribut lagi Tapi artinya disitu udah Cuman begitu doang ya Iya bang Lu sempet nanya gak sih Til Woi bang Nih gua di gini Biar gak apa sih bang Wah kagak bang Kita ngikutin Arus aja udah Kita mau ngerjain lu doang Iya Ikutin aja udah Tapi kalo Ini artinya kan yang sekarang kan Itu kan masalah lu tuh Kalo yang lu tangkep Penataran kayak gitu Fungsinya buat apa Til Menurut lu Set Dibilang fungsinya untuk apa sih Gak ada juga bang Fungsinya buat apaan gitu Makan cabe Makan mencret doang Bener Bener Maksudnya kita masuk ke sekolah Malah digitin ya Fungsinya apa Gak ada di pelajaran bang Aku penataran gak jelas Iya Gak ada di pelajaran Iya bener-bener Ajar Gokil Oke Til Tadi Til Ini menarik Til Tadi lu bilang di awal Lu udah ketemu sama GP penataran tuh Iya Beratirnya Emang hubungan lu sama GP tuh Masih tetep terjaga tuh ya Di jaman lu masih bang Masih Akrab lah Masih sering Aliansi Jalan bareng Masih bang Siapa GP di era lu yang membawa waktu itu Til Yang lu tau Til Si Rahman Rahman Oke Rahman Nona ya Kamal Mora Bos Buatnya kakasin Dia yang bawa Oh dia yang bawa Keren tuh Kecil-kecil juga Iya Batu dia juga Cakel Luar biasa Momen apa Til Pertama kali yang lu bilang Ada kejadian yang Gue pernah ke 1 bang Balik Basis dan Mogot doang 15 orang 15 orang Iya Gue mutir dari sekolahan Lewat pik Lewat telang laut Tembus cengkaring Nah Gue di cengkaring Naik atas Spelloper Lihatnya Menongkrong doang bang Basis dan Mogot Tiba-tiba Pelajar dari atas Spelloper turun Empat orang Udah Darah mulu Kenapa itu Cia? Abis ribut Toto nya Ketemu Toto nya anak DKI Lagi ribut sama Jawa Lu sih? Gue rame banget bang Itu rame Itu anak Basis dan Mogotnya Ga ada yang bober bang Model gaspair doang Gue kejar tuh Yang mau Yang pada bedara tuh Gue kejar tetep Sama temen gue Disabetin pake gaspair Kaga kena-kena Malah motor gue yang kena Disabetin tontonnya Pas nyampe atas Gue rame juga Anak? Satu DKI Satu DKI Iya bang Anak satu DKI rame juga Udah pada berhenti Nurunin motor ya kan Ributin Mau ga mau Mau muter balik juga Gimana? Gimana? Di playoper tuh Di atas Bener-bener di atas Kita yang ngerebutin Toto nya itu Di atas Buntutnya doang DKI Yang dibawahnya lagi pada ribut sama Jawa Cet ngeri banget itu Iya bang Udah Kita ributin ributin Hancur Sempet hancur DKI Hancur bang Hancur DKI sampai bawah Nah Ga tau Siapa ada yang kena mungkin nih Ngepis anak DKI Sama-sama kenal Akhirnya Selesai ributnya Udah Gue lewat Tengah-tengah DKI bang Iya Anak Jawanya pada kabur udah 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 Ga tau Gimana itu Topi ada yang keambil aja dipinta lagi Iya iya lah Itu mah ada yang kenal kali mungkin 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 bang Orang kita lagi ribut dia udah sempet hancur ya kan Nah pas nyampe udah depannya Ada yang kenal mungkin Ngepis anak DKI nya Ya karena posisi DKI udah pindah tuh ya Iya di Menceng Aduh Aduh DKI menceng Nah berarti Nih siapa namanya Til Di RL itu Gimana Til Transportasi Til Lebih kendaraan umum Atau motor pribadi Til Motor bang Kalau zamanan gue motor Jarang naik bis Naik kapal Naik kopaja Kopaja masih ada ga sih Ada kopaja Kopaja 87 Itu juga cuma satu Itu yang buat ke Pluit langsung tuh Iya Murah baru Jurusan Murah baru bang Lewat lewat Pluit Tapi lu lebih memilih Motor Soalnya nungguin 87 itu Pasti kesiangan bang Masuk sekolah aja jam 6 lewat 15 Iya Wah udah parah Dibawa takin sampe kulit kulit Iya Parah itu bang Berarti gue nyebutnya lu basis mobil atau basis motor nih Til Gue kalo dari Persaki biasanya naik kopaja bang Hmm Naik kopaja 95 88 Sampai gantung Gantung Dari gantung Baru rame-rame ngebasis Naik Naik motor Buset Sama aja naik Basis motor Yang di Persaki jarang bang Gue di Persaki aja cuma sendiri Iya ilah Iya yang basis sendiri Yang kelas 2 nya di pepap Di seberang gue Ga satu kampung Ga satu kampung beda ya Iya nungguin di halota Persaki udah Nah Til kan Persaki kan identik dengan satu DKI nih Til ya Iya Itu gimana Til dari senior kampungan lu Til Ketika lu milih Pelo Til Lu kenapa ga kepikiran milih DKI Til Wow gimana ya bang Udah gantung Iya satu DKI juga udah deket Menceng Ketemu orang-orang situ juga orang Iya Ya elah gue kenal bang bang Iya makanya Kenal kecilnya apa ya elah Bosan gitu Ya udah lari keluar lah Udah elah keluar Jadi ya ga kenapa-kenapa sih bang Kalo kita masuk Pelo juga Lu mah artinya udah beda jalur sendiri Iya udah beda Mantap Keren banget Til Di Pelo siapa sih Til Senior lu yang memang Lu liat secara nyali Mental Top nih ketika lu awal-awal masuk di Pelo Kalo gue orang satu Ada namanya bang Yer Bang? Bang Yeri Yeri? Iya sama bang tua Bang tua? Iya Ngapa emang dia itu Til? Gue bilang Gue kan challenge juga bang Hmm Dia kalo ribut mah asal tuh buruk aja Dia basis mana Til? Basis dan mogot Dan mogot juga Iya Ntar gue parahin orang gue Hahaha Bangnya yang bang tua Punya pengalaman apa Til? Lu ngeliat ketika sosok dia tuh Lu anggap jadi top Emang ada kejadian apa Til? Gue pernah ribut di gebrak sama Patrick bang di Kapuk Hmm Satu itu Gue lagi arah mau pulang ya kan Pulang di Kapuk Tiba-tiba Patrick luar dari gang Gang apaan itu? Wah gue ga tau dan namanya gang apaan Pokoknya Kapuk yang luar gue luar ke gantung Di gebrak sama Patrick Hancur gue Hancur nah Nah ada dari dia nih Dari bang tua Ngerobot Megang bambu doang bang Di gebrak sampe masukin ke gangga Anak-anaknya dia Berarti kalau di kirim lagi Iya Dikirin aja sama dia Kok nanti si tua-tua itu orang Kapuk mungkin dia? Tua-tua itu orangnya disini bang Taman kota rumahnya Taman kota Basmol Weh Saudara bang tua Kita baru ketemu ya Hancur keren banget Iya lah Perbedaannya apa Til yang telah tangkep Til? Ketika ribut di kampung Sama ribut di jalur sekolah Til? Kalo perbedaannya sih Wah lebih serem di sekolah bang Lebih serem sih? Kalo di kampung mah Kita Masih ngancung-ngancungan BR Dia gede di kecil juga Masih rada-rada takut orangnya kita geretak gimana Serobot gimana juga masih takut Iya Kalo di sekolah ST mah Aduh Kita dempetin makin dempet Itu yang bikin ngeri bang Iya Serius Til? Iya bang Bocah mana yang lu dempetin makin itu? Pernah bang gue kejadian ribut sama PSKD PSKD? Iya bang Muset Ceritain dong PSKD berapa nih? Biar ga melengsong nih Kalau PSKD nya PSKD berapa gue juga kurang tau ya Pokoknya itu kejadian penataran bang Penataran yang mana nih? Gue ribut sama PSKD Penataran lu? Iya penataran gue kasatu Katanya kan kas satu kasatu Hmm Ribut di daerah sekolah lah Di daerah luar Batang kalo ga salah Muset Gue ribut Ya kan? Udah ketemu Hancur nih kasatunya Totonya yang nahan kas tiga bang Kas tiga diem aja Dibacok sama temen gue bang Pak Ditepak sama dia Muset Darah kan dari sini ke gua Kita begini nih Iya bang Dibacok sama temen gue Ditepak lagi Muset Gue kaget ya kan Iya anjir Iya gue megang PR bikinan temen gue Hori bang Aduh rori Dibacok sama begitanya Kaga ngapa-ngapa Apalagi bikinan Muset Itu orang tuh Iya Nyerobot nih temen gue nih si bogem-bogem ini nih Nyerobot dari belakang bacok parahnya Jebret Dikejar sama dia Dikejar sama dia Bogem jatuh Cuma ditendang doang bang Bangun lu Apa anak? PSKD nya ke setiganya Bangun lu Ini digitin doang bang Kaga di Kaga di Kaga di apa-apain Anjir hoki amat ya Iya itu Oh langsung Nah Kas tiga gua nih yang anak pelu Kenal sama kas tiga dia tuh Kenal Udah akhirnya dipegangin dia Siapa yang dipegangin? Yang kas tiga ini nih Yang tekbah nih Dipegangin buat? Dipegangin Udah biar kas satu aja Hmm biar kayak ketik utang Udah akhirnya gua ribut lagi Udah anak PSKD ada yang kenal Berantakan cip bang Berantakan Berarti tadi mah yang lu lawan robotnya Iya bang Waduh Baca lu lawan Pengalaman itu Itu bener real Depan mata lu liat gitu Depan mata bang Bunyinya bagaimana pas lu kagak lawa Dia diem begini doang Betak Begitu doang Aduh Biasa gua cari tuh orang lain Mending pake sweater Ini polosan bang Pake wear bag doang Lengan pendek Iya begini doang Wah parah itu mah Terus lu dalam hati lu ngomong bagaimana Ngak robot begitu Kaget bang Kan awalnya Ya percaya ga percaya begituan bang Ya emang nyatanya ada Iya Gua kan emang ada Aduh Kaget Nusantara Iya Gua kaget Emang ada Emang ada Nah lu Kalo ngomong ngomong kebal itu Lu sendiri bagaimana? Tau akhirnya Coba dong gua mau ngepoin lu nih Eh lu udah ngeliat kan? Lu kepengenen kaga kayak begitu Jadi superman is dead Gua awalnya kagak bang Ga kepengenen awalnya 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 nih ya Terus Akhirnya pengen juga Hahahaha Pengen juga Pengen juga bang Cuman ya ga ngomong bohong kita bang ya Betul ya betul Dapet omongan dari kelas 3 kelas 2 Badannya kosong mah Habis Makannya Dari pada ngeluarin 100 juta 500 juta Mendingan lo ngisi cuma berapa ratus ribu serius begitu? iya bang, gue dikituin lo beli di shopee apa di apaan? iya, di shopee karena karena ada yang jualan-jualan iya lah itu berarti memang maaf nih gue bilang, lo pemakai begituan dulu iya bang, punya ya? di kelas berapa lo memakai begituan? gue kelas 1 pertama kelas 1 yang ngisi basi dan mugut, gue masa? muset dimana lo ke sana kutil? gue awal ngisi di malimpin muset jauh banget kutil bawa jamak gue ke sana kekuluan-kuluan malimpin, sama siapa? sama kelas 2 bang diantri? waduh waduh akhirnya gimana? ceritanya, cakep nih ceritanya iya, gue ke malimpin ada abang kelas gue, kelas 2 namanya si Bagus banggilannya Bagus Kanjeng diajakin, lo mau ngisi gak? awal gue ga mau, pas kejadian PSKD itu yang bawa liat kok bal bener ada kayak mau juga gue yaudah bang, emang berapa? udah bawa aja sadar dulu gua ada 300 ribu pas itu bang gua ada nih 300 yaudah ikut gue hari Sabtu berangkat berangkat gue ke sana 4 orang gue berangkat kelas 1 gue doang sendiri nih sisanya kelas 2 semua enak lo gue berangkat ke malimpin wah gak tau ya dibikin susah kali ya gak tau gimana nyampe serang gue turun tuh lanjut lagi mobil dimahalinmu itu bang apanya? ongkosnya tau mungkin tau gue orang Jakarta kali ya gimana ya kan gue berangkat lagi dari serang banget lagi ke Pandeglang turun dipintain duit satu orang 100 ribu wujit mana gue mau duit pas pasan semua iya aduh udah dah akhirnya gue dari Pandeglang tuh BM-an bang ampe malimpin dari Pandeglang BM-an malimpin? BM-an gue ampe malimpin bang mana jauh banget sih wah jauh banget bang gila loh nyari kitab suci iya berangkat jam 9 pagi nyampe-nyampe sana jam 2 diniari bang susah jam 2 malem iya jam 2 malem gue nyampe bahwa gak tau udah gue dibikin susah apa gimana ya kan pas nyampe malimpin nih gue jam 2 ditanyain gimana susah ya nyari kesini digituin bang gue ama siapanya ama gurunya ama yang gue tempat ngisi susah ya nyari kesini emang enak ngerasain susahnya wow kata gue udah gue diem aja ya gue di bawah gue diem aja udah akhirnya tuh udah pada istirahat dulu pada makan dulu pada di jamu dulu ya iya makan dulu istirahat dulu ya kan tidur dulu bentaran pas mau menjelang subuh baru dibangunin pengisian subuh tuh hari itu juga iya dari itu juga gue disuruh ambil uduh ya kan satu-satu uduh masuk ke kamar masuk ke kamar gue gue gak tau tuh tadi disuruh ngapain udah silah aja silah disuruh silah gue kayak ditutupin sorban bang sorban putih lah pokoknya gak tau iya betul gue disuruh baca selawat gue suruh baca selawat terus gak boleh putus ya mata mermin aja iya udah gue baca selawat aja gue ikutin aja bang gue ikutin gak ikutin gak ikutin gak tau udah tuh udah ngisi kayak gimana lah udah iya dia baca-baca lah pokoknya ke badan sih ngerasa gue kayak panas-panas gimana lah dipegang begini panas banget sama dia sampe ke badan gue udah disuruh udah buka mata buka mata dikasih air gue kasih air diminumin sama dibuat mandi diminumin sama dibuat mandi iya dibuat mandi sampe ke sekolah sampe ke sekolah sampe pulangnya diminumin juga ga tau udah tuh ya kan fungsinya gue belum tau tapi disona dites ya gak? dites bang gue dites juga? dites pake besi panas buset besi nih dibakar bang sampe warna merah dites iya dites ke kaki di kaki apanya lu? di kaki sini bang telapaknya? suruh ngapain? ya di.. udah duduk duduk ya kan? udah minum kan udah nih jangan panik kata dia iya udah jangan panik dikeluarin besi katanya gue dari panggangan tuh cat sekut juga bang emang diam ya diam sini kakinya kakinya ditempelin ke kaki gue bang sebegitu doang kayak ketemu air aja guys udah dipanasin lagi ya kan panas ga? kagak emang nyatainya kagak panas ya kan? nyatainya kagak panas ya kan? nyatainya kagak panas kagak panas bang sumpah itu gue ngerasain buka baju buka baju gue wah kata gue ke badan nih dibuka lagi besi eh diambil lagi besi ditempelin lagi ke belakang gue kayak air doang ketemu air gimana tssssss begitu bang udah apa yang lu rasa? kagak panas bang buset iya bener kagak panas katanya gue buset badan gue keren juga nih ngeri juga ya kan? ngeri juga ya kan? udah udah tuh satu-satu kan udah dites paginya pulang paginya pulang lah kan ongkos lu udah abis ya? makanya itu bang nah dia sebelum pulang dia bilangin udah ntar pulang mah lancar-lancar aja kata dia begitu? iya bener bang gue pulang keluar dari gangnya dia nih kan? kan jalan raya langsung gue kayak numpang-numpang mobil gitu bang coba aja gue mobil pribadi gue begini-beginiin aja bang minta tumpahan numpang dong berhenti demi Allah bang demi Allah bang demi Allah berhenti bang itu orang pribadi mobil pribadi mundur dia ditanyain mau kemana? mau ke seherang dianterin bang lu gak bilang mau ke Tenggara ya? kagak kalau ke Tenggara bang kayak enakkan dia gak enakkan gue hahaha gimana? kalau erennya sampai seherang? sampe seherang gue dianter nampak orang itu bang sampe dia ntar mampir dulu ya ke tukang makan dikasih makanan gue bang lu ber.. berapa tadi? gue berempat sama dia berlima ya kan? dimpanin tuh? dimpanin gue kasih makan bang jumpah padahal gue tuh di dalam mobil cuma numpang tidur iya dia kayak nyumpirin aja sampe seherang iya anehnya aneh bang gue lakukan aneh sampe gue serang udah gue tidur dulu dah dia ada di pos tuh gue tidur ada mobil asli prima tuh yang jurusan kawideras bang ya iya iya gue ditawarin mau kemana kawideras yaudah naik saya gak punya ongkos dia bilang gitu mau gue naruh hape dulu nanti pas disana dibayar yaudah naik aja naik gue dianterin sampe kawideras sama mobil angkota numpang itu? iya bang sama bisa suprima itu naik gue sampe kawideras udah disini aja temennya satu suruh ambil duit akhirnya ada pas dua gue ngambil duit ke rumah balik dulu pula balik dulu dia balik dulu bang udah dikasih gokil gokil wah kata gue lah akhirnya lu kiai yang disana lu lo kepulin berapa duit? si syaras-rasan dong pokoknya diampropin dah sama si bagus itu iya diampropin gue gak tau iya gak tau deh gue iya intinya mau gue udah selesai aduh gokel 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 ya makanya ini buat temen-temen CJ Channel ini obrolan pada malam hari ini meriah banget ini baru menit awalnya udah seru ketawa kocak dan pastinya ini banyak lagi yang bakal gue pedari namun sebelum itu kayaknya kita harus rehat dulu ya iya bang kita break dulu nyantai sejenak makannya jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi di part selanjutnya check it out cuman gue cebonya sama alumni tuanya bang siapa? cingedai serius? cingedai ikutan why? mula-mula gue mundur pada mundur lagi keluar dari belakang baco cuman sininya apa namanya? tulangnya tulangnya tuh remuk tulangnya